Terima kasih pemirsa dan masih bersama suguhan sepincuk berita. Kita ke informasi berikutnya. Ratusan posisi perangkat desa di Kabupaten Ngawi mengalami kekosongan. Termasuk adanya tiga posisi jabatan kepala desa yang juga sementara diisi pejabat sementara karena meninggal dunia. Menyikapi itu, Komisi 1 DPRD Ngawi mendesak Pemkap Ngawi segera membuat perubahan peraturan bupati tentang syarat pengisian kekosongan perangkat desa. Komisi 1 DPRD Ngawi menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa atau DPMD menyikapi banyaknya posisi perangkat desa yang masih kosong. Dengan adanya kekosongan ini dikhawatirkan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Ketua Komisi 1 DPRD Ngawi, Supenau, menjelaskan, hingga kini ada tiga kepala desa dan 165 perangkat desa yang mengalami kekosongan. Menurutnya, untuk melaksanakan proses pengisian, maka diperlukan koordinasi dengan dinas terkait. Diperlukan adanya perubahan peraturan Bupati Ngawi tentang kepala desa terkait dengan syarat pengisian perangkat desa, yakni pada syarat perubahan domisili peserta yang semula cenderung dari daerah asal, kini bisa lebih diakomodir peserta, bisa dari seluruh warga negara Indonesia. Di Ngawi itu secara kuantitatif ada tiga kepala desa dan ada 165 perangkat yang sedang kosong. Sehingga kita coba diskusi datanya dulu, baru nanti kita akan menentukan langkah-langkah. Pertama itu, sehingga tadi saya menghadirkan kepala dinas dengan jajaran terkait dengan ini. Ya kalau undang-undang itu kan hierarkis ya, jadi tidak bisa lalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Misal soal permendagrinya, perdanya, dan tentu perbuknya. Ini sepertinya dari biaya eksekutif akan merubah perbuk itu sesuai dengan amanat perbeda. Tapi memang sebelumnya memang cenderung ke daerah asal Pak Gek. Ya. Sementara itu, Kepala DPM Dengawi, Kabul Tunggul Winarno mengatakan, Hasil koordinasi bersama camat juga Kepala Desa untuk pembahasannya untuk dilakukan pengisian di tahun 2022 ini. Termasuk akan mengajukan perubahan perbuk terlebih dahulu. Khususnya pada asas domisili yang semula. Untuk peserta hanya dari daerah asal desa, kini lebih ke secara seluruh WNI bisa mengikuti seleksi perangkat desa. Untuk posisi sekarang, kita masih berusaha merubah perbuk terkait dengan regulasi yang ada, sehingga begitu perbuk kita, eksekusi kita tetapkan, nanti kita sampekan desa untuk sudah mengeskusi terkait dengan pengisian perangkat desa. Perbuk tersebut sendiri? Perbuk terakhir sebesar bahwa yang pendaftar itu WNI. Itu yang menjadi pokok bahasa di sini. Seperti di Desa Mberan itu sendiri, Pak, ya? Ya. Kemungkinan untuk pengisian juga masih menunggu perbuk tersebut. Ya, dimungkinkan semua setengah masih menunggu itu. Diketahui dengan banyaknya kekosongan perangkat desa ini, secara tidak langsung akan berdampak pada pelayanan kemasyarakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada perangkat desa yang double job karena adanya kekosongan dari bagian atau bidang yang lain. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.